Salam jumpa lagi dengan channel Dani Ikan Hias Yang membahas di dunia ikan hias Baik itu perawatan, budidaya, kendala Dalam pemeliharaan ikan hias Juga jenis-jenis ikan hias Juga perlengkapan pendukung Tidak disadari bahwa batu-batuan di sekeliling kita ini Ternyata sangat berguna Baik itu untuk keindahan dalam suatu akwarium Sebagai pelengkap Apalagi dengan aquascape Sebagai hardcapnya Ternyata batu-batuan yang berongga ini Sangat eksoptik ya Kalau kita ditempatkan di dalam akwarium Menjadikan suatu tema alam Ternyata bukan hanya suatu keindahannya Juga ada fungsi guna untuk rumah bakteri Ini berdasarkan pengalaman abah sendiri Bukan teori Juga sharing dengan Dengan para penghobi ikan hias Juga para aquascaver Ternyata tidak disadari bahwa Air menjadi jernih ikan sehat Ternyata ada peran ya Peran diantaranya itu bakteri Ternyata bakteri-bakteri tersebut Menempel di batu-batuan Nah ini abah akan menjelaskan Dan merekomendasi batu-batuan apa saja Yang cocok untuk rumah bakteri Di antaranya ada laparok Laparok itu mempunyai tekstur Juga paling rekomendasi sekali Yaitu batu karang ya Batu karang ini rongga-rongganya Sangat banyak ya Lubang-lubang Kita juga bisa membuat dari Semen ya Kita bisa buat Tapi dengan catatan Kalau bisa diberi tekstur ya Ada rongga-rongganya Walaupun sedikit Tapi setidaknya ada rongga Biar bakteri tersebut aman Tidak terganggu Oleh Ikan Perlakuan untuk Batu-batuan Kalau kita beli Kita rendam ya Rendam di Setu jolang Ya intinya untuk membersihkan Dari kotoran Debu-debu yang menempel Juga lebih memperjelas Tekstur Karakter dari Batu-batuan ini Kalau tidak dibersihkan Pasti Tidak akan muncul ya Banyak sekali jenis-jenis batu-batuan Ya Selain laparok Ada juga yang lainnya Kita bisa membeli Di toko ikan hias Ya Banyak sekali jenis Batu-batuan Sampai batu garang Batu Ini sepertinya batu garang Maksudnya Ini rongganya lebih banyak Pilih aja yang rongganya banyak Untuk rumah bakteri Selain kita akan memunculkan display Di aquascape Untuk kelapa rokle Ada dua jenis Ada yang berwarna merah Ada yang kecoklat-coklatan Ya sama ya Fungsinya hampir sama ya Kalau untuk rumah starter Ya rumah bakteri ya Kalau warna merah itu Lebih menyala ya Untuk laparok ini Seperti ini ya Rongga-rongganya Baik yang kecil maupun yang besar Untuk Untuk Kalau kita pengen mengatur ya Mengatur batu-batuan ini Batu-batuan laparokan ini Kita bisa pecah ya Dengan menggunakan palu Ya Biar bisa terpecah Kecil-kecil Ya tergantung kemampuan kita Atau keinginan kita Ini Kalau batu-batuan dari Alam itu Ya seperti ini ya Sangat eksotik ya Keliatannya Kalau bagi yang awam Mengapain itu Batu-batuan Ternyata bagi Seorang Aquace giver itu Sangat diperlukan Ini Batu jahe Atau batu karang jahe Ya Ini biasa digunakan oleh Para Pembudidaya Ikan hias Baik itu ikan Yang kecil maupun yang besar ya Kayak seperti Ikan ciklit juga Kayak pronto saja Menggunakan karang jahe Ya Oleh karena itu Kita Bisa Mempresasikan Atau Mengembangkan dengan membuat Sendiri juga bisa ya Bagaimana sih Cara menaruh Ya seperti ini aja Kita Taruh Batu-batuannya Yang penting Dasarnya Di dalam Aquarium itu Ada rumah ya Rumah bakteri Ya Mau itu Berupa Batu-batuan Pot Ya bisa Pine ball juga Bisa Gitu Pine ball Yang dari Plastik itu Bisa Kita gunakan Pine ball itu Tapi Kali itu Mengambang Baiknya Kalau apa sih Caranya Dimasukkan ke dalam Suatu Saringan Retral Airator Di Kasi Pemberat Ngumpul Di sana Nah itu Bagus ya Pine ball Juga bisa Kalau untuk Ikan Koi itu Dimasukkan ke Saringan Pakai jaring Ada paketannya Seperti ini Susunan Seperti ini Untuk Batu-batuan ini Sebagai Pelengkap Juga kita Bisa 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 Gunakan Di kolam Bak kolam Batu-batuan Kita simpan Di Kolam Juga Dibak kolam Nah ini Susunannya Seperti ini Taruh saja Sembarang Ya Susunan Batu-batuan Juga Pot-pot Mininya Ini Kita Taruh Ya Mau berjajar Mau sembarang Tidak masalah Yang intinya Keindahan Tetap Terjaga Juga Bakteri Sebagai Pengurai Makanan Dan kotoran Bisa Hidup Di Dalam Pot ini Atau Batu-batuan Demikian Jangan lupa Like and Subscribe Jangan lupa